Pemirsa malam nanti akan digelar debat Cawapres di Jakarta Convention Center di Jakarta dan mengetahui persiapan jelang debat kedua yang diperuntukkan bagi para Cawapres pada malam nanti sudah ada rekan kami Fena Kintan yang sini sudah siap untuk mengabarnya langsung dari JCC. Selamat pagi Fena, persiapan apa saja yang sudah terlihat di venue nanti akan digelarnya debat Cawapres nanti malam Fena. Selamat pagi Jasmine dan juga Pemirsa berbicara mengenai persiapan di Jakarta Convention Center untuk menyelenggarakan debat kedua untuk Cawapres, calon wakil presiden yang akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jakarta Convention Center. Ini persiapannya sudah selesai 100% sejak malam tadi Jasmine dan juga Pemirsa dan memang dari pihak Panitia dan juga KPU ini malam tadi juga sudah melakukan gladiresik bersama dengan pihak perwakilan dari Paslon, Capres dan juga Cawapres dan juga moderator malam tadi. Nah tempat saya mengabarkan saat ini Jasmine dan juga Pemirsa adalah titik red carpet di mana nantinya Paslon, Capres dan juga Cawapres bersama dengan elit partai pengusung akan tiba di Jakarta Convention Center dan memasuki area assembly hall Jakarta Convention Center dan langsung nanti diarahkan untuk masuk ke satu ruangan khusus yang menjadi ruang tunggu sebelum pada akhirnya nanti Capres dan juga Cawapres akan masuk ke dalam venue utama untuk menggelar ataupun mengikuti agenda debat yang diselenggarakan oleh KPU dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah yang berbeda dari venue debat ini formatnya kurang lebih masih sama dengan debat perdana sebelumnya Jasmine tapi ada beberapa tambahan yang ditambahkan oleh pihak panitia dalam hal ini komisi pemilihan umum menambahkan berdasarkan hasil masukan dari sejumlah masyarakat salah satunya ada berupa podium yang disediakan ada tiga podium di panggung utama yang masing-masing ini nanti diperuntukkan untuk Cawapres mempresentasikan pemaparan visi dan juga misi serta program kerjanya nanti malam selain itu juga pihak KPU mengizinkan baik itu Capres dan juga Capres untuk membawa kertas dan juga alat tulis untuk menyampaikan poin-poin catatan ataupun pertanyaan yang memang sudah disiapkan oleh tim panelis ada 11 panelis yang memang berasal dari praktisi ekonomi nah nanti pengamanan juga kami lihat sudah mulai diperketat disini akan ada persiapan pengamanan juga yang akan digelar siang nanti untuk mengamankan jalannya debat yang akan berlangsung malam nanti Jasmine kembalikan Anda baik tentunya kita semua antusias untuk menunggu debat malam nanti terima kasih Fena Kintan menggabarkan langsung dari Jakarta Convention Center terima kasih